Halo Sobat GSM, di video kali ini, GSMN akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Vivo, yakni seri Vivo V27. Setelah bocoran selama berminggu-minggu, ponsel Vivo V27 dan V27 Pro telah resmi meluncur di India. Seperti model V25 dan V25 Pro di tahun lalu, model baru ini memiliki fitur fotografi yang hebat dan desain belakang yang keren yang dapat berubah warna. Kedua model dari seri V27 juga diharapkan segera masuk resmi ke Indonesia. Vivo V27 Pro hanyalah versi rebranding dari Vivo S16 Pro yang telah tersedia secara eksklusif di Cina sejak Desember 2022. V27 di sisi lain adalah ponsel baru yang hadir dengan SOC Dimensity 7200 yang benar-benar baru. Vivo V27 Pro berukuran 164,1 x 74,8 x 7,4 mm dan berat 182 gram. Ini memiliki fitur layar AMOLED berukuran 6,78 inci dengan tepi melengkung dan lubang punch yang diposisikan secara terpusat. Layarnya mendukung resolusi Full HD+, kecepatan refresh halus 20Hz, rasio aspek 20 berbanding 9, warna 10 bit dan sensor sidik jari di bawah layar. Diposisikan di bagian depan adalah kamera selfie 50MP dengan dukungan autofocus dan lampu LED flash ganda. Polo kamera menghadap ke belakang memiliki kamera utama Sony IMX766V 50MP dengan dukungan OIS, lensa ultra lebar 8MP, kamera makro 2MP, dan flash cincin yang memiliki 3 LED. Ponsel ini dikirimkan dengan sistem operasi Android 13 yang dilapisi dengan Fantasio S13. Chipset Dimensity 8200 berada di puncak pimpinan Vivo 7 Pro. Kini menawarkan RAM LPDDR4X 8GB atau 12GB, dan penyimpanan UFS 3.1 128GB atau 256GB. Untuk menjaga ponsel tetap menyala, V27 Pro memiliki baterai 4600mAh dengan dukungan pengisian cepat 66W. Vivo V27 dan V27 Pro memiliki spesifikasi yang identik, dan keduanya hanya berbeda terutama di departemen chipset. Sementara V27 Pro mendapatkan Dimensity 8200, V27 hadir dengan Dimensity 7200. Vivo V27 dan V27 Pro akan mulai dijual pada tanggal 6 Maret di pasar India. Berikut daftar harganya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.